Komisi 1 DPR Republik Indonesia akhirnya menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsegal Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi 1, Meutia Hafid, selesai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper yang digelar kurang lebih 3 jam tadi. Selingkapnya akan disampaikan Rekan Khairul Umam, jurnalis Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Umam. Halo Rekan Umam. Rekan Umam berdasarkan pantauan Anda di lokasi fit and proper Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI ini. Bagaimana hasil lengkapnya yang dibacakan Ketua Komisi 1 DPR RI? Baik, terima kasih Rekan Dea. Dapat dilaporkan bahwa tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Komisi 1 DPR RI menyelesaikan proses fit and proper setelah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dalam konferensi pres kepada Awak Media, ada dua kesimpulan dari tapat internal Komisi 1 DPR RI terhadap proses fit and propertis pada hari ini, yaitu yang pertama, Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, mengatakan bahwa Komisi 1 DPR RI menyetujui pemberhentian Panglima TNI saat ini, yaitu Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Yang kedua, Komisi 1 DPR RI menyetujui pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk mengatakan Marsikal TNI Adik Cahyanto. Begitu Dea. Lalu bagaimana respons dari Jenderal Andika Perkasa selesai dirinya disetujui menjadi Panglima TNI? Ya, tadi ditemui usai dirinya terpilih menjadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI yang telah menyetujui dirinya menjadi Panglima TNI mengantikan mertekal Adik Cahyanto saat disinggung mengenai program kerja 100 hari pertamanya. Jenderal Andika Perkasa hanya menjawab bahwa dia akan membuat TNI ini dalam tugas-tugas yang diberikan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga dia memastikan bahwa sinergitas yang selama ini dibangun antara TNI dan Polri akan terus dilanjutkan di era kepemimpinannya. Begitu Dea. Baik Umam, lalu bagaimana tindak lanjut nantinya selesai Komisi 1 DPR RI yang menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI? Ya, baik Dea. Tadi Ketua Komisi 1 DPR RI, Muti Hafid, mengatakan bahwa setelah rapat internal tadi seluruh dokumen dan hasil laporan berkait proses fit-and-to-perter Jenderal Panglima TNI akan ditandatangin oleh pimpinan Komisi 1 dan kemudian akan disampaikan atau dilaporkan ke pimpinan DPR. Dan setelahnya kemudian akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat terdekat. Dan kemungkinan rapat paripurna terdekat ini, rapat paripurna DPR terdekat akan digelar pada hari Senin Lusa. Demikian rekan dia. Baik. Tribuners, rekan Umam juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda. Dalam misalnya mengejar apa yang harus kita selesaikan, pasti bisa. Itu adalah vision statement saya, Ibu. Benar Pak-Pak-Pak sekalian. Kemudian kalau mission statement, saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang nomor 34 tentang TNI yang secara umum ya ada tiga menegakkan kedalatan negara, kemudian mempertahankan ketuhan wilayah KRI berdasarkan Pancasila UD 45 dan melindungi sekedap bangsa dan seluruh tempat darah. Berikutnya. Tapi memang kami punya fokus, Ibu Bapak sekalian, dari sebetulnya 15 tugas, yaitu 1 UMP atau operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam Undang-Undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Terima kasih telah menonton!